Kita buat Masjid Istiqlal di Gaza, Palestina Wilayah yang dikuasai 100% oleh orang Islam itu tinggal Gaza saja Jerusalem dikuasai Yahudi Tepi Barat sudah dikuasai Yahudi Satu-satunya wilayah Palestina yang masih 100% Dikuasai oleh orang Islam adalah jalur Gaza Tapi listriknya di blokir 3 jam sehari hidup mati Jadi sekedar 3 jam itu untuk mengambil air, segala macam lah Mati, internet juga 1-2 jam mati Gak enak, gak gampang, Israel gak mau kasih Nah mereka tapi masih dikuasai orang Islam Dua tahun yang lalu Agim yang keliling Indonesia Mencarikan dana untuk membuat rumah sakit di Palestina Dengan adik-adik kita ini juga cinta Palestina, kasih Palestina Sudah berhasil berdiri Dan sekarang Majelis Lama sedang membuat traumatic medical center Rumah sakit jiwa, traumatic Itu juga kemarin sudah kita kirim sekitar 10 miliar Gak bisa masuk, kita kirimnya dengan wali kota Rovah Itu kita kasih duitnya di Jordania Tanda tangannya di Jordania Sudah dikirim dari MUI Nah sekarang kita dari Yayasan Kasih Palestina dan kawan-kawan Bergerak membangun masjid istiqlat Indonesia Masjid kemerdekaan Indonesia Supaya ada spirit untuk merdeka Rencana sih dua tingkat Kita tanam batu pertama tanggal 19 ya Februari atau Januari? 19 Januari tahun ini 2009 yang lalu 2019 yang lalu Jadi sudah setahun dua bulan Setahun sebulan Rencana dua tingkat Kalau dua tingkat sudah jadi Tapi mereka minta ditambah Satu tingkat itu untuk masjid Sudah dipakai Idul Adha kemarin Sudah potong sapi juga disitu Dan sekarang sudah dipakai Lantai satu sudah jadi masjid Lantai dua untuk madrasah Tahfizul Quran Jadi anak-anak menghapal Quran disitu Santren Di Gaza saja itu satu Tahun menghasilkan 31 ribu penghapal Quran Anak-anak Jadi masjid kita ini bakal jadi Sebelumnya sudah jadi tahfizul Quran juga Masjid ini Dulu kan masjid kecil ini Diperbesar di tanah 5 ribu meter Setengah hektare Tentu bisa menampung banyak Siswa-siswa kita untuk belajar Tahfizul Quran di lantai dua Lantai tiga, lantai empat itu untuk klinik Jika ada yang ditembak Ya luka atau apa Disitu dirawat, sakit Kalau parah baru dibawa ke rumah sakit Kan jauh-jauh rumah sakit Kalau disitu ya untuk klinik di lantai dua Lantai tiga, lantai empat Nah kalau musim dingin Oktober, November, Desember, Januari Itu bisa minus 17 derajat celcius Saya baru pulang minggu lalu umroh Kaget juga saya Di Mekah 6 derajat celcius Di Mekah 6 derajat celcius Masjadah Tanggal 12 yang lalu di Medina turun salju Semata kaki Tapi di perbatasan Jordan Di Tabu Itu daerah paling panas di Saudi Nabi waktu perang Tabu Itu betul-betul perang yang Dasat panasnya Kemarin sepinggang saljunya Di Tabu Jadi Kalau di Palestina Oktober, November, Desember, Januari Itu dingin Kalau minusnya itu Minus 15 sampai minus 17 Di bulan November dan Desember Kemana mereka mau hidup? Rumahnya di bulldozer Israel Di bom Israel diganti dengan tenda-tenda Kalau musim panas mereka senang di tenda Gak ada masalah Tapi ketika musim dingin minus 15 Kalau mereka tidur di tenda mati Beku darahnya Saya sudah pernah dulu Waktu musim dingin di luar negeri Saya pakai Bawa spray Spray Hongkong Ya disini udah tebel dong Katon Disana gak laku Orang dia minus 2 Minus 1 Bagaimana? Tidur juga Malam-malam mau mati rasanya Seperti tusuk jarum Ribu-ribu jarum Saya duduk Rupanya darahnya dingin kan Saya nangis waktu itu Ya Allah mati Tengku surukan lain disini hari ini Saya ke kamar mandi Buka keran Air anget Wuduk dengan air anget Kemudian saya sholat Masih sakit Begitu selesai Saya duduk Orang India itu Kasih saya minum Cahe Teh susu Biar anget katanya Pakai jahe Minum saya Diurut-urut Ada dua orang yang urutin kaki Sakit kamu? Sakit Saya bilang Seluruh badan saya sakit Karena selimutmu ini Gak laku ini Ya apa ini? Besok dikasih Besok dikasih selimut Wool Oh baru Walaupun tipis Terasa hangat Tapi saya masih tidur Di dalam bangunan Tidur di dalam masjid Dalam perjalanan haji Jalan darat Dari Medan Malaysia Sampai ke Mekah Waktu itu Tahun 96 Musim dingin Bagaimana Kalau minusnya itu Minus 15 Minus 17 Minus 10 Bagaimana mereka mau tidur di tenda? Ya di masjid kita inilah Di lantai 3 lantai 4 ini Jadi kita Mestinya segera selesaikan Target kita kan 2020 Bulan Desember Jadi tinggal 10 Setengah bulan lagi Ini kita mau Sudah diresmikan Masjid ini Saya berusaha dengan Adinda Daru ini Untuk pergi ke Gaza Ketika persemiannya Tentu susah juga Sedangkan MUI kemarin Mau ngasih 10 miliar Untuk bangun rumah sakit Traumatik Harus tanda tangannya Di Jordan Karena Israel gak mau kasih Saya pernah ditawarkan Masuk Israel dengan Tenang dan nyaman Tapi harus makan malam Dengan Wakil Perdana Menteri Israel Di Tel Aviv Perdana Menteri Israel Atau wali kota Tel Aviv Saya gak mau Saya mau ke Palestina Bukan mau ke Israel Disediain Mau Messi Disediain Pernah disediain helikopter Ya Wakil Sekjen Ewi Pusat Waktu itu Kalau saya makan malam Dengan Perdana Menteri Israel Kan geger sedunia itu Ya gak Kecil karenain Makan sama manusia Keturunan monyet Kan gitu kan Kan mereka keturunan monyet Kuno Kiradatan Khosin Betul gak Mereka dikutuk jadi monyet Menurut Quran Kan geger Saya Indonesia Malulah tujuh keturunan Anak cucu saya Ya gak Ditunjukkan fotonya Nih Kakekmu dulu Lebih baiklah Kita gak masuk Jadi saya 12 jam Pernah ditahan Satu aja Anda masuk Mel C Atau naik heli Pergi ke Tel Aviv Makan malam Besok Anda bebas Keliling seluruh Palestine Saya bilang Tidak Saya milih Ke Palestine aja Gak usah Saya ke Tel Aviv Tapi kami akan berjuang Nanti kalau ini Nanti kalau ini diresmikan Insya Allah kita akan Pergi ke sana Satu dua orang Minta izin dari Singapur Saya akan jumpa Presiden Singapur Perempuan Orang Melayu Presidennya Minta tolong Supaya bisa diberi visa Resmian Masjid Istiqlal Indonesia Di Gaza Semoga kita bisa Menyelesaikannya dengan cepat Di sana mahal pak Satu sak semen Di Papua Satu juta setengah Satu karung semen Di Wamena Itu satu juta Satu juta setengah Bagaimana Satu karung semen Di Gaza Tentu mahal Jangan pikir Murah membuat masjid di sana Tapi banyak keajaiban Waktu Nelayan-nelayan Gaza Gak boleh ke laut Lautnya sempit aja Itu ikannya yang loncat ke darat Jangan main-main Dengan pejuang agama Ribuan ekor ikan Loncat ke darat Karena nelayannya Gak bisa nangkap ke laut Begitu pertolongan Allah Kepada orang-orang Palestina itu Bisa Buah persik Sebesar apel viji Buah persik itu kecil-kecil Segede-gede apel viji Buah persik Saya kemarin ke Toif Dapat buah persik Sebesar ini Bijinya sebesar ini Saya ambil Satu Saya bawa pulang Mau saya tanam di Indonesia Tapi Santa enggak Hilang pula bijinya Sekarang ini Palestina sedang luar biasa Anggurnya berbuah Besar-besar Kormanya berbuah Subur sekali Buah persiknya Terlezat seluruh dunia Paling lunak Lembut Harum Jadi mereka ditolong Allah Nah kita Ikutlah disitu Di Rahmat Allah Dan Barokah Allah itu kita Letakkan harta kita disitu Semeter itu Kita perlu Sepuluh juta Karena kita harus Beli genset Gak bisa hidup Listrik 24 jam Kalau enggak kita punya sendiri Kalau harap dari pemerintah Israel Dia cuma batasi 3 jam Dimatikan listrik Gak mungkin bisa ngaji Anak-anak kita 24 jam Kalau kita enggak punya genset Tentu harus beli genset Dan kita harus punya Sumur bor Yang dalam Untuk mengambil air Bagi keperluan masjid kita Pesantren kita Dan klinik yang akan kita bangun Yang namanya istiqlal Dan Alhamdulillah Enggak berani Orang Israel mengebomnya Ada bendera merah putih Itu berarti 267 rakyat Indonesia Yang menjaganya Kalau bantuan Brunei Bantuan Kuwait Mereka enggak takut Pak Cuman 250 ribu aja kok Kalau kita Orang Jawa aja 120 juta Dikencing Israel Terkelelem Itu anugerah Allah Untuk kita betul Kalau merah putih Enggak berani Pak Selamat rumah sakit Yang dibangun Adik-adik ini Dengan Agim Itu selamat Pak Sampai sekarang Enggak ada peluru Kesitu Peluru roket Enggak ada berani Kesitu Sebab merah putihnya itu Apalagi kita Tidak punya hubungan Diplomatik Dengan Israel Sampai detik ini Mereka takut Bayangkan Kalau orang Indonesia Mbaikot makan Kentucky Dengan McDonald's Minum Coca-Cola Enggak mau lagi Sprite Enggak mau lagi Starbuck Enggak mau lagi Mau minum kopi Kopi Tobruk Apa enggak bahaya mereka Mereka pun tahu Enggak bodoh mereka Kitanya aja yang tinggal bersatu